Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Haleluya. Kita mendengarkan firman Tuhan dari Masmur 50. Masmur 50 ayat yang kedua. Saya baca, semua kita memperhatikan dengan seksama. Dan ayat ini sekaligus topiknya. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinan. Semua kita berkata amin. Minggu, dua minggu yang lalu kita sudah mendengar bahwa Sion adalah perhimpunan yang meriah. Perhimpunan yang didalamnya hadirat Tuhan dengan sukacita. Dinyatakan. Jadi penting kita saudara mengetahui bahwa Sion bukan bukitnya, tapi yang di atas bukitnya itu. Yaitulah orang yang percaya. Itulah Sion. Ketika ada pemberkatan di sini, saya lupa yang diberkati ketika itu. Lalu ada tamu undangan pengantin itu rupanya dari Medan. Agak terlambat datangnya. Selesai pemberkatan, dia datangin saya ke rumah. Om, tadi om berbicara tentang Sion itu adalah gereja Tuhan. Saya belum pernah dengar kalau Sion itu gereja. Jadi orang pergi ke Palestina sana, wisata, melihat gunung Sion. Tapi mereka tidak tahu apa itu Sion. Saya bilang, anak-anak saya masih sekolah minggu sudah tahu saya Sion itu gereja. Ah, katanya. Dia karismatik. Ketika anak-anak saya sudah tahu nyanyi. Nomor bajunni Sion akan abadiya. Orohani Tuhan Yesus imahurianai. Ah, itunya maksudnya saya memang tahu lagu itu. Tetapi, enggak tahu saya kalau Sion itulah gereja yang diingini oleh Tuhan. Dan kawan ini bergelar dokter. Tapi Sion enggak bisa memahami. Dalam Alkitab terjemahan yang baru, ada tertulis sebanyak 147 kali tentang Sion. Jadi sangat penting. Setiap orang harus memahami apa Sion. Dan kita harus memastikan kita gereja Sion. Yang berkat diperintahkan. Haleluya. Itu makanya pemasmur dalam masmurnya. 133 berkata alangkah indahnya. Dan alangkah baiknya. Orang yang bersaudara. Apabila saudara-saudara. Diam bersama dengan rukun. Jadi Sion adalah gereja yang kekeluargaan. Jadi kita dipanggil oleh Tuhan menjadi gereja. Bukan hanya menjadi anggota jemaat. Tetapi menjadi keluarga Allah. Haleluya. Makanya harus dijaga persaudaraan. Makanya kita menyanyi juga. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dari tujuh jemaat di Asia Kecil. Mulai dari Ephesus. Hingga Laudikea. Mendapat teguran. Tetapi ada dua yang tidak mendapat teguran. Satu gereja Smyrna. Sekalipun miskin. Tapi tidak menyangkal imannya. Dan satu lagi adalah gereja Philadelphia. Yang memelihara kasih persaudaraan. Dan adalah idola Tuhan Yesus Kristus. Senang saya dengan lagu tadi. Kasih pasti lemah lembut. Jadi gereja atau Siyun adalah saudara-saudara yang duduk dengan diam bersama-sama dalam kerukunan. Dalam persekutuan. Kalau bahasa Inggris berkata to sitting. Together in unity. Jadi kita hidup dalam persaudaraan yang rukun. Dan dalam kesatuan. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Supaya kamu menjadi satu hati. Satu pikiran. Satu kata. Se-ia se-kata. Karena di jemaat di Korintus ini keras ditegur oleh Paulus. Karena adanya perpecahan. Dan perpecahan adalah satu kebencian Tuhan. Ada tujuh kebencian Tuhan yang dicatat oleh Salomo. Pertama adalah mata angkuh. Jadi hati-hati dengan mata kita. Supaya jangan kita memandang orang lain rendah. Jangan pernah kita menghinai yang hinapun. Karena keberadaan kita yang mulia. Dan yang terakhir ketujuh adalah orang yang menciptakan percideraan atau pertengkaran diantara orang bersaudara. Makanya dalam Ibrani 13, ayat yang pertama dikatakan. Kasih peliharalah. Kasih persaudaraan. Haleluya. Jadi Sion adalah gereja yang hidup dalam persaudaraan. Hidup dalam kerukunan. Hidup dalam kesatuan. Sebagai keluarga Allah. Jadi kita dipanggil Tuhan bukan hanya menjadi anggota jemaat. Tapi menjadi keluarga Allah. Seperti dikatakan oleh Petrus. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Terjemahan yang lama. Tetapi kamu adalah keluarga Allah. Keluarga yang terpilih ini. Jadi kita bukan saja menjadi anggota satu denominasi. Tetapi keluarga Allah. Makanya untuk menjadi keluarga Allah harus dilahirkan baru. Diwaktiskan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah dari sini Allah tampil bersinar. Kita sudah menetapkan tema tahun kita 2021. Tahun perkenanan Tuhan. Kita sudah tahun lalu tahun kasih karunia telah tiba. Dan kasih karunia ini harus membuat kita menjadi yang dikenan Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi gereja Sion. Bukan gereja Sinai. Waktu bangsa Israel mau kekenaan ada dua gunung yang dilalui. Satu gunung Sinai. Untuk menerima sepuluh hukum. Gunung ini menakutkan. Karena kehadiran Tuhan di sana luar biasa. Ketika Tuhan memijakkan kakinya di bukit Sinai. Gunung itu goyang. Bergempa. Sehingga bangsa Israel takut. Musa saja lah mendaki. Kami akan mendengar dari Musa. Menakutkan di sana. Tapi itu harus dilewati. Dan kemudian di kanaan mereka juga harus sampai di bukit Sion. Di bukit Sion inilah bangsa Israel diberkati. Seperti khutbah minggu lalu. Allah memerintahkan berkatnya ke bukit Sion. Dan di sekitar bukit itu. Semua orang yang di sekitar bukit itu adalah orang yang diberkati Tuhan. Mengapa? Karena Sion adalah juga berbicara tentang gereja yang penuh dengan roh kudus. Gereja yang mengalami pengurapan roh kudus. Sehingga mengalami kesejukan. Seperti kita menyanyi tadi. Kasih itu murah hati. Kasih itu lemah lembut. Kenapa ada pengurapan? Roh kudus mengurapi kita. Supaya kita tidak menjadi orang yang temperamental. Orang yang kasar. Tapi menjadi orang yang diurapi Tuhan. Sehingga berkepala dingin. Sehingga bisa memencarkan kesejukan. Dari wajahnya. Makanya Saloma pun berkata. Berkat turun di atas kepala. Orang benar. Jadi kalau kepala kita ini tidak benar. Tidak ada urapan. Susah diberkati. Sudara yang dikasih oleh Tuhan. Sion adalah gereja. Yang mengalami pengurapan roh kudus. Sehingga diberkati oleh Tuhan. Kalau dalam surat Ibrani dikatakan gereja Sion. Yang mengalami pengurapan dari roh kudus. Adalah gereja. Anak sulung. Yang mendapat berkat dua kali ganda. Berkat rohani. Maupun berkat jasmani. Mungkin seseorang bisa mendapat berkat materi. Menjadi yang kaya dia. Karena dia pintar. Tetapi berkat rohani. Belum tentu. Dan ini harus seimbang. Supaya kita tidak pinjang. Sebab semua yang tidak seimbang. Akan pinjang dan jatuh. Seperti patungnya Nebuchadnezzar. Jatuh sendiri. Sebab itu sudara yang dikasih oleh Tuhan. Sion adalah gereja yang diberkati oleh Tuhan. Dan juga gereja yang dipulihkan. Jadi kita semua. Di bukit Sion. Harus mengalami pemulihan. Haleluya. Kita datang tiap kali kebaktian. Harus mengalami pemulihan. Makanya kita menyanyi. Di hadapan hadiratmu. Ya Allah. Ku datang dengan kerinduan. Di hadapan hadiratmu. Ya Allah. Segala keangkuhanku hilang. Ketika kita datang di hadapan Tuhan. Keangkuhan. Mata sombong. Dilenyapkan oleh Tuhan. Makanya tadi kita menyanyi bukan? Dan saya senang lagu Pantekosta ditampilkan. Sebab sekarang banyak lagu. Tapi lagu-lagu ini siapa? Penciptanya aku pun tak tahu. Iramanya pun kadang-kadang gak tahu aku mau bawa kemana. Tapi tadi ketidaknya menyanyikan. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Hampir semua. Yang tidak Kristen pun banyak yang tahu lagu ini. Sopir-sopir kenaik-kenaik artis-artis menyanyikan lagu ini. Karena apa? Iramanya begitu indah. Membuat hati kita bisa menangkap hadirat Tuhan. Di dalam Masmur 126 ayat 1. Kita melihat bahwa gereja Sion adalah gereja yang mengalami pemulihan. Bukan hanya gereja yang rukun. Bukan hanya gereja yang diberkati. Tapi juga ada pemulihan. Saya baca mulai dari ayat 1 secara perlahan. Dan semua memperhatikan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Jadi gereja yang mendapat pengurapan dari roh kudus. Punya harapan di tengah penderitaan. Punya harapan di tengah pandemi Corona. Haleluya. Jadi jangan pandemi Corona ini dibesar-besarkan. Tidak bisa begini, tidak bisa dan segalanya. Lalu seolah-olah putus. Harapan. Karena Corona. Corona akan jalan terus. Karena Corona ini termasuk kuda kelabu. Kuda kelabu ini berbicara tentang pedang. Peperangan. Kuda kelabu ini juga berbicara tentang tidak ada damai. Bangsa dengan bangsa. Perang dan kabar perang. Bahkan kuda kelabu ini juga berbicara tentang kematian. Maut. Oleh penyakit-penyakit menular. Jadi jangan terlalu pusing dengan Corona. Corona ya Corona. Kalau harus kena Corona ya pergi berobat. 70% harapan masih ada kalau tidak terlambat. Hari Kamis yang lalu barangkali pagi-pagi. Saya mengajar ke Probesari. Saya ditanya teman. Sudah tahu pendeta kita ini meninggal? Iya. Sudah saya baca di Facebook. Padahal kalau kulihat kawan ini begitu berjaga. Terlalu berjaga. Terlalu berjaga. Waktu ada kawan hamba Tuhan meninggal. Tapi bukan karena Corona. Dia bawa apa namanya. Sanitizer yang bisa dikantongi itu. Yang kecil botolnya. Tiap setengah jam semprot tangannya ini. Sampai berselaman tak mau lagi. Saya bilang terlalu sering pun. Terlalu berjaga. Kalau Anda sudah datang semprot tadi. Nanti mau pulang semprot lagi. Sampai di rumah semprot lagi. Mandi. Ganti pakaian. Ganti masker. Ya jangan. Tiap setengah jam. Aku om. Tiap setengah jam. Supaya lebih pasti katanya. Tapi bukan pasti sehat. Pastinya kena dia. Kasian. Anak masih kecil. Tapi anak sulungnya. Sudah sekolah di Probesari. Rupanya kena. Itu juga. Cuma saya yang sudah terlambat. Sudah sesak nafas. Baru di bawah. Jangan tunggu sesak nafas. Bila mulai ada gangguan. Tadinya tidak ada gangguan di lambung. Ada gangguan. Itu memang awalnya. Karena ketika dia masuk melalui tangan kita ke lidah ke mulut. Yang pertama mengalami gangguan. Adalah lambung. Gigit sana dia. Nempel disitu dan berkembang biak dia. Dan dia berkembang biaknya. Tiap detik. Jadi kalau dalam satu menit sudah 60 nanti disana bibitnya itu. Di lambung. Mula 60 makarat. Mula saswa mengasa dia. Sadari. Itu. Habis dari situ naik dia ke ginjal. Mulailah. Sendih-sendih pun sakit. Dari situ ke paru-paru. Jantung. Sudah di paru-paru. Sudah mulai susah bernafas. Terlambat sudah. Jadi jangan takut kena corona. Karena tidak ada ayat yang berkata. Kalau mati karena corona. Tidak ke surga. Tidak ada itu. Hanya dua kematian di dalam Alkitab. Satu mati dalam Tuhan. Dan satu lagi. Mati di luar Tuhan. Yang mati dalam Tuhan. Tuhan adalah orang yang ketika hidup. Hidup untuk Tuhan. Nanti ketika mati. Bahkan ketika pingsan pun. Seperti Rasul Paulus. Pingsan untuk Tuhan. Kalau mati pun. Mati untuk Tuhan. Jadi tidak perlu takut corona dan lain sebagainya. Segala. Dan Alkitab berkata. Akibat kuda kelabu dilepas yang membawa perang. Kabar perang. Penyakit yang membawa maut dan lain sebagainya. Seperempat penduduk bumi akan mati. Dan itu sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Seperempat. Nanti pada pemerintahan antikristus. Akan mati lagi sepertiga. Jadi sebelum Yesus datang. Penduduk bumi ini akan berkurang. Seperempat tambah sepertiga. Kalau seperampat tambah sepertiga. Siapa yang tahu berapa banyak itu? Kalau kawan. Seperempat tambah sepertiga berapa itu? Nah tujuh berdua belas. Untung dia pinter. Tidak dibilang sepertujuh kan. Tujuh berdua belas. Bumi ini oleh kuda kelabu. Dan perang nanti. Pada saat antikristus. Bayangkan saja nanti kalau antikristus datang. Semua orang yang percaya kepada Tuhan. Yang tidak mau menyembah patung antikrist. Tebas. Mati. Itulah yang diumpamakan dengan lima anak darah yang bodoh. Maka dalam gereja ada dua macam. Kekristianan. Lima anak darah. Yang bijak. Dan lima yang bodoh. Yang bijak ada lampunya dan ada persiapan minyak. Sementara yang bodoh. Ada lampunya. Tapi tidak ada persiapan. Ketika mempelai mau datang. Lampunya mau padam. Mereka meminta kepada yang bijak tidak dikasih. Cukup untuk kami. Belilah. Nah. Yang bodoh ini uang ada. Minyak tak ada. Mereka jangan uraban. Menggeser. Digeser oleh uang. Ini yang bahaya. Nah itu bodoh. Sebab itu kita melihat saudara yang dikasih. Ketika Tuhan memulihkan keadaan sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pemulihan itu cepat. Seperti mimpi. Cepat berlangsungnya. Seperti mimpi. Ayah saya dulu suka menyanyi. Sungon nipi marhanuhon. Sungon nipi. Kutanya. Nantulang. Borusihan. Nantulang. Apa artinya? Marhanuhoni. Mimpi. Kalau dulu bapak saya ditanya. Apa pak marhanuhon? Tak ya humar nipi. Mimpi ma marhanuhon. Nggak bisa dijelaskan. Sampai akhirnya harus buka kamus. Basah Batak ya. Dari dua pengarang. Satu kamusnya Margasinaga dari Jakarta. Dan satu kamus yang dikarang oleh orang Belanda. Yang lebih lengkap Belanda punya ini. Saya heran. Orang Belanda. Yang lebih mahir. Bahasa kita. Bahasa Batak. Daripada kita. Baru disitu dijelaskan. Marhanuhon itu. Seperti. Mimpi. Yang cepat berlalu. Ada kalahnya kan kita bermimpi. Karena mimpi itu indah. Ingin kita mengulangi mimpi. Tapi kita tidur lagi. Tidur lagi. Tidur lagi. Supaya mimpi. Mimpi. Tak kunjung tiba. Karena dia sekilas. Jadi jangan kaget nanti. Kalau pemulihan gereja. Itu bersifat sangat cepat. Bagaimana pemulihannya. Nah ini yang orang harus tahu. Orang Sion harus tahu. GPD Maranata harus tahu bagaimana. Pemulihannya. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Jadi pemulihan itu dilakukan dengan sukacita. Sampai mulut kita tertawa. Haleluya. Mulut kita penuh dengan tertawa. Tertawa itu karena hal-hal yang menyenangkan. Lagunya menyenangkan. Suasananya menyenangkan. Makanya Sion adalah gereja yang menyenangkan. Perhimpunan orang yang meriak. Makanya ketika kita menyanyi. Anda harus bisa menjamah Tuhan. Dalam hadiratnya. Ketika menyanyi. Rasakan kesenangan dari Tuhan. Jadi kita menyanyi. Bukan hanya sekedar cepuk tangan merebas. Sambil menikmati hadirat Tuhan. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Jadi gereja Sion mengalami pemulihan ketika mereka menyanyi. Bersorak bagi Tuhan. Tembok Jericho. Dirobohkan. Ketika bangsa Israel bersorak. Luar biasa khasiatnya. Menyanyi itu. Jadi jangan anggap benteng menyanyi itu seperti main-main. Bukan. Menyanyi itu kita memuji Tuhan. Dengan segenap hati. Makanya ada lagu juga. Ketika menyanyi. Anda harus fokus. Memuji Tuhan. Dan di pujian Anda. Tuhan dulu. Dan Anda harus bisa menangkap kehadirannya. Tuhan tidak memaksakan. Kita menangkap. Dan ketika kita menyanyi itu. Tuhan. Di dalam rohnya yang kudus. Melakukan pemulihan. Hati yang susah. Digantikan dengan sukacita. Tubuh yang lemah dikuatkan. Tubuh yang sakit disembuhkan. Saya masih ingat dia tibarang. Ada orang bersaksi. Dulu dia. Mengalami penyakit kronis. Sampai dokter berkata. Ah tak bisa lagi kau diobati. Diobati yang ini. Ini kambuh. Siap-siaplah kau. Katanya pula kan. Nah mau kemana lagi. Tapi orang ini karena percaya kepada Tuhan. Menyanyi dia dengan sukacita. Dia berdoa. Tuhan tidak ada lagi pertolongan dari dokter untuk saya. Tapi engkau tabib. Di atas segala tabib. Sembuhkan saya Tuhan. Di rumahnya dia menyanyi. Saya lupa lagu apa lagunya. Tapi lagu yang gembira. Bertepuk tangan. Sampai ketika dia menyanyi bertepuk tangan. Dia rasa penyakitnya lepas. Nah bersaksilah dia. Kalau dulu tidak boleh makan ini. Tidak boleh makan itu. Tidak boleh. Semua. Dia bilang sekarang saya bebas makan apapun. Karena Tuhan yang sembuhkan. Tak ada pantangannya kalau Tuhan yang sembuhkan. Jadi untuk apa? Kita menjadi gereja Sion. Supaya kita menjadi gereja yang diberkati Tuhan. Rumah tangga kita diberkati. Pekerjaan kita diberkati. Dan kepada kita diberkati. Diperintahkan berkat. Tak mampu kita meraih berkat. Tapi Tuhan perintahkan berkat. Bagaimana caranya Tuhan memberkati. Memerintahkan. Memerintahkan. Wah banyak cara dan jalan. Bisa dibuat Tuhan. Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang diantara bangsa-bangsa. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ketika orang-orang ini menyanyi bersorak. Ketika mulunya penuh dengan tawa. Karena senang. Tuhan memulihkan. Jadi datang di kebaktian. Dari rumah bersiap-siap menyanyi. Dan ketika anda menyanyi. Siap-siap merasakan hadirat Tuhan. Makanya ada perempuan yang sudah sakit 12 tahun. Menderita pendarahan. Sudah menghabiskan hartanya. Kepada tabib. Bukannya menyembuhkan. Tapi memperparah penyakitnya. Akhirnya dia datang kepada satu kesimpulan. Ketika dia dengar Yesus lewat. Dari rumah dia ada kesimpulan. Asalku jamah. Jubahnya. Pasti aku sembuh. Siapa tadi sebelum datang ke gereja. Dari rumah sudah bertekad. Asal nanti aku menyanyi. Holso-holso. Magus al-hud. Ada. Mesti. Orang Batak pun berkata. Daktar tangison. Batinor torhon. Asal aku datang. Pening kepala ku akan. Hilang. Kalau aku nanti menyanyi akan ku jamah. Hadirat Tuhan dengan imanku. Sehingga aku merasa kelegaan. Amin. Jadi nanti hari minggu beda dengan yang hari ini menyanyi lagi. Supaya begitu si pemimpin pujian. Pemimpin kita. Semua sudah siap. Dengan sukacita. Menerima pemulihan. Bagaimana pemulihan terjadi. Ketika umat berhimpun. Ketika umat duduk bersama. Ketika urapan turun. Mengalir ke janggut. Mengalir ke jubah. Seperti embun gunung Hermon. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkata. Jadi kita jangan menjadi orang yang pesimis. Karena Corona. Kadang-kadang anak saya Samuel suka berkata. Ini Bapak kenal ini. Sudah mati katanya. Apalagi kalau yang kena Corona. Oh lebih hebat orang. Memberitakannya kesana kemari. Apa kita perberitaan. Amin. Pakai HP-mu. Pakai medsos-mu. Memuliakan Tuhan. Memberitakan kemuliaan Tuhan. Benamate namate. Ongkona mengurusi. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Di tengah perhimpunan yang meriah. Di tengah sorak-sorai. Yang kita gemakan kepada Tuhan. Tuhan hadir. Melakukan perkara besar. Tapi apakah anda dapat menangkapnya. Di kebaktian. Nah itu urusan sudara. Makanya sekali lagi. Dan berulang-ulang saya ingatkan. Para pemimpin pujian. Supaya memasang lagu-lagu kita. Jangan lagu-lagu yang kita belum kenal. Tidak tahu kita siapapun pengarangnya. Kadang-kadang ada lagu sekarang. Tidak ada nama Tuhan di dalam lagu itu. Di perubah sari dulu orang suka menyanyi itu. Engkau lah firman dan musik. Sambil goyang itu. Kidung yang ku nyanyikan. Engkau lah melodi. Engkau lah harmoni. Sampai saya lagi udah ngetunggu hari Tuhan. Pasohamu edemunai. Jadi kalau kulihat sekarang. Kita merayakan Natal terbatas ya. Bagi saya positif. Mungkin Tuhan sudah bosan dengan keramaian-keramaian Natal. Yang dibuat oleh orang-orang Kristen. Apalagi mereka yang kaya-kaya. Untuk acara Natal sampai miliaran rupiah habis. Untuk lampu sorot bisa ratusan juta. Ratusan juta. Musik lagi. Sampai cipinggol. Kalau Nabi Amos. Di dalam Amos boleh ditayangkan. Di dalam Amos 5 ayat 23 sampai 25. Tuhan menegur. Hari rayamu aku tidak sumpah. Jadi saudara ini kasih oleh Tuhan. Mari dengan tangan kita. Kita memuliakan Tuhan. Dengan suara kita. Kita mengundang hadiratnya. Sampai dengan iman kita. Kita bisa tangkap. Tuhan hari dalam pujian. Dan memberi kesukaan. Yang menjadi kekuatan kita. Ada tadi yang menyanyi merasa. Kekuatan dari Tuhan. Siapa tadi yang ketika menyanyi. Dia rasa Tuhan hadir di pujian. Dan dia tambah sukacita. Dan tambah kuat. Berarti orang namanya. Jadi kita saudara. Bagaimana pemulihan terjadi. Itu ketika kita duduk di hadirat Tuhan. Sekarang puji Tuhan ada musik yang mengeringi kita menyanyi. Sehingga matnya, tonnya, kuncinya bisa pas. Tapi orang Pentecostal dulu. Susah kita mengikuti mereka menyanyi. Apalagi si pemimpin nyanyian berkata. Mari kita menyanyi dengan setengah suara. Penuh perasaan katanya lagi. Kalau undatuh di Cianjur. Karena orang paling tidak senang mendengar orang GPD. Mari kita menyanyi dengan seperempat suara katanya lagi. Mengukur seperempat. Ini yang susah banget. Tetapi di sini kita bebas. Mengemalkan suara kita kepada Tuhan. Sekalipun di masa pandemi Corona. Masih kita bisa beribadah. Tapi harus mengikuti. Protokol kesehatan. Supaya kita sehat. Supaya kita tidak menyebarkan penyakit. Dan kita harus menerima. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah negep. Salah satu yang dikerjakan oleh Tuhan. Ketika kita memuji dia. Adalah melakukan pemulihan. Pemulihan roh jiwa dan tubuh kita. Sampai pemasmur menulis. Seperti memulihkan batang air kering di tanah negep. Tanah negep adalah di selatan Palestina. Tidak ada sumber air tersendiri. Tidak ada sungai yang mengalir di tanah ini. Makanya pun negep tanah kering. Jadi tanah negep ini harus menantikan tadah hujan. Tapi di tanah ini yang luahnya kurang lebih satu juta hektare. Adalah potensi pertanian. Tapi harus menunggu tanah hujan. Makanya di Israel ada hujan awal dan hujan akhir. Begitu dengan kita. Untuk ada pemulihan dalam kehidupan kita. Kita tak mampu memulihkan diri kita. Kita harus menunggu tadah hujan. Hujan roh kudus. Hujan roh kudus yang mendirus hati kita. Membasahi hati kita. Sehingga firman yang ditaburkan akan tumbuh di tanah hati kita. Yang sudah didirus oleh roh kudus. Haleluya. Jadi menyanyi itu menunggu pemulihan. Sementara kita menyanyi roh kudus. Menghujani kita. Mendirus hati kita. Ayat yang kelima. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Akan menuai. Dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju. Dengan menangis. Sambil menabur benih. Pasti pulang. Dengan sorak-sorai. Sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi sesudah orang dipulihkan. Ketika mereka menyanyi. Ketika mereka bersorak. Tuhan melakukan pemulihan. Tuhan mendirus mereka. Bagai tanah negeb. Dengan hujan roh kudus. Nah orang yang sudah dipulihkan. Tahu menabur. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau anda. Mengalami pemulihan. Anda diberkati oleh Tuhan. Taburlah. Taburanmu. Makanya di gereja kita ini. Ada tiga peti. Dan belum pernah penuh ini. Ada satu peti perpuluhan. Ini peti pembangunan. Ini sosial. Masih banyak muat di sini. Taburlah. Sebanyak anda bisa tabur. Supaya anda pun panen. Haleluya. Lululululululululululululul. Haleluya. Tabur. Orang benar itu Kata Salomo Di dalam bukunya Suka memberi Malah kalau terjemahan baru Memberi Tanpa batas Disitu ada Cafe Ada merek yang saya lihat disitu Solidaritas Tanpa batas Itu baru Cafe juga Nah bagaimana orang-orang Menaburnya sikit-sikit Ya kalau anda menabur sikit-sikit Menua juga sikit-sikit Jadi orang yang dipulihkan Tuhan Terlihat dari Bagaimana dia menabur Menabur dengan air mata Menabur dalam doa Saya bersyukur tiap Sabtu Masih di atas Empat puluhan yang hadir Kalaupun hujan Jadi jangan dikira Dudu-dudu nonton televisi kita di rumah Diperintahkan berkat Tuhan memerintahkan berkat Sesudah anda menabur Makanya orang pelit Tidak ada kursinya di surga Orang kikir Tidak masuk surga Makanya hitung-hitung juga Taburanmu Jangan hanya menunggu-nunggu-nunggu Tidak ada taburan Lalu orang yang berjalan Dengan menangis Sambil menabur Benih Pasti pulang Dengan sorak-sorai Sambil membawa Berkas-berkasnya Saya yakin tahun 2021 Kita akan melihat Perkenanan Tuhan Karena itu Tuhan lahir ke dalam dunia ini Untuk membawa Menjadikan kita Orang yang dikenan Makanya ketika Yusuf lahir didengungkan oleh Para malaikat Kemuliaan Bagi Allah Di tempat yang maha tinggi Lukas 2 24 14 ya Kemuliaan Bagi Allah Di tempat maha tinggi Damai sejahtera Di bumi Di antara manusia Yang diperkenan Jadi kita Harus menjadi Yang diperkenan oleh Tuhan Menjadi yang diberkati Makanya kita perlu Pemulihan dari Tuhan Yang berkenan Berkenan untuk diselamatkan Berkenan disembuhkan Berkenan dipulihkan Berkenan diberkati Kalau bahasa Batak Toba Hasangapun maha Didebatana digijang Damai maha ditanun Diakajol maha Halomoani Jadi kita harus menjadi Halomoan Halomoan Dalam taburan kita Halomoan Dalam persembahan kita Karena kita memberi Persembahan menurut Syukarela Supaya apa? Supaya menjadi Yang dikenan Tuhan Mari sudara Kita akan lewati Tahun 2020 ini Beberapa hari lagi Tinggal satu minggu lagi Tinggal satu minggu lagi Dan Januari 2021 Dan Januari 2021 Pastikan Anda Untuk menjadi Yang Dikenan Dikenan mendapat berkat dua kali ganda Berkat rohani Hingga jasmani Sehingga Melut kita pun Bisa bersaksi Orang lain pun menyaksikan Tuhan melakukan pemulihan kepada mereka Bukan hanya kita bersaksi Karena itu sedara yang dikasih oleh Tuhan Marilah Kita siap-siap Menjadi Sion Yang Diingini Oleh Tuhan Dalam kitab Masmur Seratus Tiga puluh dua Betul Masmur Seratus Tiga puluh dua Ayat Tiga belas Sebab Tuhan Telah memilih Sion Mengingininya Menjadi tempat kediamannya Jadi Tuhan Sesudah memulihkan kita Sesudah memberkati kita Lalu mengingini kita Mengingini kita Menjadi nama Bajuni Sion Orwan Ini Tuhan Yesus Diingini Nah Dari Sion inilah Alat tampil bersinar Dan kalau Alat tampil bersinar Dari tengah-tengah Keluarga kita Dari tengah-tengah Jemaat GPD Maranata ini Kemuliaan Allah Kekayaan Allah Kuasa Allah Seperti yang terjadi Pada gereja mulia-mulia Akan nampak Haleluya Jadi kita menentikan Dia bersinar Dari antara kita Di tengah-tengah kita Sebelum langit dan bumi Dan seluruh isinya Tercipta Dimulai dengan Allah bersinar Allah berkata Jadilah terang Maka jadilah terang Di dalam terang inilah Semua jadi Jadilah darat Jadilah laut Jadilah tumbuh-tumbuhan Jadilah ikan-ikan Jadilah matahari Bulan dan bitang Dan manusia Semua ada Sesudah terang Bersinar Maka marilah kita Menjadi sion yang diingini Tuhan Sion yang dipulihkan Sion yang Erat persekutuannya Menjadi keluarga Allah Sehingga dari tengah-tengah kita Dia tampil Bersinar Kita bangkit Berdiri Terima kasih